Intro Roslin Emi Kasimah Juntak, Tante atau Inang Uda Brigadir Nofriansa, Yosua Huta Barat menceritakan seolah bagaimana Brigadir C memberi tanda padanya membuka pakaian untuk melihat kejanggalan atas kematian keponakannya itu. Hal itu diceritakan Roslin di Kompas TV. Dengan menangis, Roslin yakin saat jenazah Brigadir C ada di sampingnya. Roh Brigadir C berbicara lewat tanda-tanda di tubuhnya. Meskipun kata Roslin sejak awal, polisi yang mengantar jenazah melarang membuka peti jenazah Brigadir C dan disepakati hanya membuka bagian atas jenazah. Namun karena tanda-tanda di tubuh Brigadir C yang seakan berbicara kepadanya, ia dan keluarga akhirnya membuka pakaian jenazah Brigadir C. Hingga akhirnya menemukan kejanggalan di mana banyak luka di tubuh almarhum. Dari sanalah kata Roslin semakin menguatkan keluarga bahwa kemaktian Brigadir Yosua bukan karena baku tembak tapi dibunuh secara sadis. Roslin menceritakan pada jam 10 malam tanggal 10 Juli. Ia berdoa di samping jenazah dan disitulah tante Yosua yang lain melihat darah segar di jari almarhum. Ingin memastikan Roslin lalu mengangkat jari pria nama panggilan sayang Yosua dan kaget karena jarinya terlihat pendek, sudah hampir putus. Bekas tembakan juga peluru tampak di jari almarhum. Keanehan lain juga dirasakan Roslin yang melihat badan almarhum melemah dan luas. Padahal katanya jenazah Brigadir J lazimnya sudah kaku karena sudah dua hari meninggal dan diformalin. Dengan kondisi jenazah yang tiba-tiba luas dan lentur, Roslin mengaku takjub dan merasa sebuah tanda bahwa Brigadir J ingin berbicara kepadanya dengan tanda-tanda itu. Bahkan kakinya yang bengkok bisa lurus lagi. Tangannya yang terbujur kaku lurus bisa dilipat di dada. Saat itu katanya ia menangis bersama Ibunda Brigadir J Rostisi Menjuntab. Mereka lalu membuka baju almarhum. Disitulah terlihat semakin banyak luka. Semakin banyak lubang ditemukan. Memar di sebelah kiri kanan perutnya. Luka tembakan lagi di dekat ketiaknya. Luka di leher bekas sayatan dan jahitan. Padahal saat jenazah berdiang tiba, baju yang dikenakan sampai di leher tidak bisa dibuka. Keluarga sampai harus menggunting untuk bisa mengecek kondisi tubuh Yosua.